Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif Garasi Mobil Semarang Berapa akhir ini kemarin kita sering upload tentang konten pencarian mobil Kali ini kita akan upload konten tentang modifikasi mobil di Garasi Mobil Semarang Ada dua mobil di belakang ini yang penasaran Nanti akan kita lihatkan bagaimana kondisi mobil yang ada di belakang ini Sebelum kita restorasi dan sesudah kita restorasi seperti itu bosku Oke jadi buat teman-teman yang penasaran Kemarin dua mobil di belakang ini itu sudah kita buat konten Ketika mobil before atau ketika sebelum di upgrade kita buat konten Buat yang penasaran nih ada nih thumbnailnya ini ya Thumbnailnya ini seperti ini dan silahkan dibuka di link deskripsi youtube di bawah ini Nanti dibuka deskripsinya ada link silahkan di klik Buat yang ingin mengetahui detail bagaimana kondisi dua mobil sebelum kita restorasi seperti itu Tapi ini saya kasih cuplikan sedikit tentang bagaimana kondisi mobil yang ada di belakang ini Seperti apa penasaran kan silahkan ditonton before dari dua mobil yang ada di belakang ini Plat game plat merah dan plat B dari tanggerang Oke bosku silahkan cek itu tonton sedikit cuplikan before dari dua mobil ini Come on Terus selanjutnya kita ke mobil yang kedua Wah mepet banget nih parkirnya nih Ini punyanya om hendra dari tanggerang kondisi mobilnya kurang menarik Aju ke aju ke cu Aju ke aju ke terlalu sempit Biar dia cuin aja sama tim kita ini bos Penampilannya sepionnya aja udah kurang baik penampilan Bodi-bodi mobil juga udah mengerikan Dalam arti mengerikan kurang rawat ya Tapi nanti kan mobil masuk disini kan di operasi plastik Intinya menjadi cantik Seperti Syahrini Nah ini pelak khasnya tipe V Dia sudah pelak akar Aslinya tipe V ini tuh pelaknya seperti ini Cuman kan yang punya nyapa airi udah diganti pelak Venturer ya Penampilannya aduh sepionnya udah kayak gini bos Nanti ini ganti sepion ribbon Ganti sepion ribbon Terus pekerjaan mobil ini nanti ada modifikasi upgrade 2015 Dengan konsep warnanya nanti rubah warna jadi silver titanium Nah nanti kita buka ke sini Nanti kita akan juga ngecat ruang mesinnya Nah kenapa kalau di tempat kami Kalau rubah warna itu ada penambahan biaya dari segi bahan yang lebih banyak Dan juga pengecatan ruang mesin yang lumayan ribet Kalian lihat sendiri ini ruang mesinnya kotor Nanti kan kalau kita ngecat ruang mesin kan Bagian-bagian ini disingkir-singkirin bos Nah itulah penambahan biaya untuk rubah warna itu ada penambahan biaya Ini bodinya lumayan nih Ini bodinya lumayan nih Tapi nanti fender ganti ini ganti semua bro Terus juga nanti ada permintaan untuk modifikasi interior pada mobil ini Joknya udah mengerikan Nah ini Nanti ada cover jok 3 baris Terus cover lantai Permintaannya Nanti laci atas ini juga diganti Laci atasnya udah pecah Nanti diganti Nanti ada cover juga pada dashboard sama laci atas Steirnya asik tuh khasnya tipe V Keluaran auto 2000 Dia bagian atas bawahnya sudah wood panel Nanti juga kita lakukan retrim juga pada bagian setir Nah mobil ini Kondisinya Bodinya masih lumayan bagus lah Tapi kondisi mobil yang itu lebih bagus lagi Bodinya Lebih lempeng Enak pengerjanya Kalau ini penataan-penataannya lumayan lama ini Seperti itu Terus bagian belakang ini Yuk sini Bagian belakang Woo Footstep Eh tanduk belakangnya udah pernah ketunjuk ini Sampai bempernya kedorong masuk Nah ini 2005 Eh 2007 2008 V Nanti ini dilepas Ganti semua Brol belakang Nah ini bersama Lekyo Maestro Dempul Set dulu bosku Ini Lekyo bosku Sehat Lekyo Nah ini sama Lekyo Maestro Kenteng Dempul Ini spesialisnya Nah ini kita dapet laporan dari salah satu tim Dempul kenteng kita Mas Nopi ini Maestronya nih Maskotnya GMS Mas Patenisik mas lagunya mas Berisik Mengganggu suara amik Nah Ini Innova plat merah Ya su dulu platnya itu bos Plat merah Ini dari Dinas Pariwisata Berbes Yang melakukan Pengentengan bodi Pendempulan Kropos-kropos ini diwe mas Nah Nih sini bos Nih kropos nih bos Keliatan gak nih kamera gelap gak nih Nah ini Kropos Terus tuh kropos Ini kropos Pintu bawah Di pintu bawah Sini sini Kamera sini dulu Nah itu kalian lihat Itu ada beberapa kropos Yang ditunjukkan sama mas Nopi Shoot deket aja Shoot deket Keliatan gak itu kamera Nah ini Ternyata Mobil plat merah ini Banyak sekali yang kropos Nanti kita juga pengajuan untuk Pengajuan untuk Pengelasan las-las kropos ya bos Terus pintu depan Pintu depan bawah itu Nah pintu depan bawah juga ada yang kropos Wow Banyak sekali bos Yang kropos mobil ini Katanya Dari orang Dinas itu Gak ada yang kropos Ternyata banyak sekali yang kropos Terus pintu sebelah sana nih Tunjuknya mas Nop Nah ini mas Nopi ini Salah satu Maestro dempul Pengentengan Itu banyak sekali yang kropos itu Wow Pada bagian panel pintu ini bos Mengerikan bos Nah ini kita nanti pengajuan juga Untuk Pengelasan las kropos Dalam-galemnya Katanya yang kropos Oh Bawah-bawahnya bosku Ya Mobil pelat merah Tahun segitu ya Wajar Kalau mobilnya Kurang kerawat Terus ini interiornya Juga udah kita Bredeli Interiornya gitu Ada permintaan Untuk modifikasi juga Sudah kita Bredeli juga Pada mobil ini Terima kasih 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 Kondisi before dan kondisi bagaimana mobil yang memang perlu direstorasi dan perlu dibikin cantik seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian gak hanya Innova. Jadi konsep mobil apapun yang kalian inginkan bisa dibicarakan dengan kita. Selain Innova itu bisa Avanza, Senia ataupun mobil lainnya yang penting konsep dari motif yang kalian inginkan bisa kita bicarakan dahulu. Nah kali ini kita akan membahas dua mobil yang ada di belakang ini yang sudah kita operasi plastik menolak tua dan juga modifikasi oleh tim dari Body Patent Painting Garasi Mobil Semarang. Jadi kalian sudah lihat before dan treasur potongan video sinematik hasil akhir dari dua mobil tersebut. C'mon kita akan membahas dua mobil ini yang sudah kita proses operasi plastik. Yuk pertama kita akan membahas ini Innova Plat G dari Dinas Parivisata Brebes. Mohon maaf mobil ini sebelumnya kondisinya sangat-sangat memprihatinkan ya mohon maklum karena mobil-mobil kedinasan yang jujur mobil itu kan dipakai orang banyak. Dan kita gak tahu rawatan-rawatan mobil-mobil plat merah itu maintenance-nya seperti apa untuk body partnya, untuk eksterior dan interiornya. Memang kondisi mobil ini saat datang cukup memprihatinkan. Dan memang kurang bagus. Nah sekarang kita sudah operasi plastik. Sekarang sudah kita benahi dan di awal video kalian lihat sendiri kondisi mobil itu keropos-keropos semua bosku. Bagian-bagian pintu-pintu sini semua keropos di awal video sudah kalian lihat. Sekarang lihat nih hasil catnya nih. Sini-sini-sini. Yang saya selalu ingin pamerkan, yang selalu saya ingin tunjukkan ke netizen. Warna black attitude, warna hitam itu gak semudah kalian bayangkan untuk finishing-nya. Pemolesan hingga matang, pemolesan hingga jaring laba-laba atau swirl hilang itu sangat susah. Ini bisa buat ngaca. Buat ngaca bisa bosku. Mantap ya. Nah inilah hasil akhir dari Innova Plat G yang sudah kita restorasi. Jadi konsepnya mobil ini, come on kita lihat dari bagian depan lagi yuk kameramen. Oke silahkan sana kameramen. Bagian depan mobil ini kalian lihat proses operasi plastik basicnya Innova 2005 tipe G manual. Warna biru yang merubah penampilan, merubah face menjadi Innova Barung 2015 dengan upgrade bagian depan. Dari cup mesin, fender, headlamp, grill, fog lamp, cover fog lamp, lower, terus grill, logo grill, list cup, terus liner fender. Bagian dalam, liner fender atau selebor. Itu kita ganti full totalitas. Kalau konsepnya mobil ini tidak ada permainan modifikasi lain. Standart aja tidak ada motif-motif yang aneh pada bagian depan. Ataupun motif-motif yang lampu juga tidak main. Cuma standart aja penampilannya dan rubah warna. Juh, buka kecap mesinnya Juh. Dan juga pada mobil ini itu melakukan rubah warna. Kita melakukan painting atau repaint pada bagian ruang mesin. Silahkan kalian lihat sendiri. Oke, buka dulu. Nah, jadi mobil ini basicnya warna biru, menolak tua, merubah warna, menjadi black attitude. Jadi kesannya itu mobil ini sebagai mobil kedinasan, jadi kesannya jadi mewah sekali. Pada ruang mesin kalian lihat sendiri. Sudah kita lakukan pengecatan pada ruang mesin. Dan juga, mohon maaf nih kemarin kondisi ruang mesin mobil ini kotor banget. Kita juga sudah bereskan untuk membereskan pembersihan pada ruang mesin. Jadi inilah kenapa kalau cat upgrade full body, rubah warna, ada penambahan biaya itu dari segi bahan yang dibutuhkan untuk menutup cat itu lebih banyak. Dan juga pengecatan ruang mesin. Itulah biaya tambahannya. Seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran nih, bisa WhatsApp aja. Nanti kan saya kirimin katalog press listnya. Seperti itu. Nah, tutup Juh. Pada bagian depan, ruang mesin sudah kita tunjukkan. Pekerjaan yang sudah kita selesaikan pada unit plat G ini. Lanjut kepada bagian samping. Nah, mobil ini tuh kemarin belum ada alarmnya. Kita tambahin alarm karena ada permintaan untuk pemasangan sepion Luxury Retrack Autoflip. Jadi ketika kita lock, sepion otomatis melipat otomatis. Ini bawaannya Innova Tipo V Luxury ya. Innova Tipo V Luxury bosku. Seperti itu. Terus ketika kita kontak on. Nih. Ketika kita kontak on. Sepion otomatis membuka. Jadi ada permintaan seperti itu dari konsumen kita untuk pemasangan sepion tipe V Luxury Retrack Autoflip. Dan juga pada bagian samping kemarin permintaan dari konsumen kita tuh minta untuk peleknya diganti sekalian. Biar totalitas pakai pelek Innova 2015 Grand yang model 2 ton 2 warna ini ya. Jadi ini kemarin permintaannya konsumen minta diganti peleknya sekalian. Oke. Terus lanjut pada bagian samping. Untuk pelipit kaca, rata-rata mobil itu pelipit kacanya udah jelek. Ini minta diganti sekalian. Terus talang air slim. Sesuai permintaan-permintaan konsumen yang kebanyakan. Pelipit kaca dan talang air slim itu pasti pada permintaan untuk diganti. Terus lanjut pada bagian belakang. Konsep mobil ini standar. Tidak ada mainan macam-macam dari penggantian terang lid. Stop lamp, bumper, mata kucing led, list kaca belakang, spoiler, luxury. Dan standar aja tidak ada mainan macam-macam seperti itu. Yuk, kalian lanjut kepada bagian interior mobil ini. Jadi ini juga ada permintaan untuk modif interior. Karena kalian lihat sendiri kondisi eksteriornya aja. Seperti itu apalagi interiornya. Interiornya kemarin dari joknya itu ya udah. Mohon maaf nih. Karena pemakaian orang banyak joknya itu udah kurang kerawat. Jadi ini cover jok 3 baris kita buat. Dengan desain ini pilihan dari konsumen kita sendiri. Dari cover jok 3 baris, cover dashboard, cover laci atas. Terus juga laci atas kemarin ini pecah. Kita belikan, kita gantikan, terus kita cover. Terus ini ada melakukan water printing pada wood panel AC, cover tip black piano. Dan juga retrim pada setir ya. Karena setirnya itu palang 3, tipe G ya seperti ini. Permintaan konsumen untuk di retrim pada bagian setir. Jadi itu aja sama ini ya bosku pelafon. Pelafon ini kemarin itu wah sudah kotor banget krem. Karena basicnya kan bawaannya Innova itu kan krem. Kremnya itu udah parah abis. Udah kotor abis. Susah untuk di salon. Dan juga bluedruhnya itu udah berambutnya udah parah. Terus minta diganti cover bluedruh hitam. Sudah kita lakukan penggantian. Seperti itu. Dan juga ini kalian lihat pada water printing. Water printing wood panel ribbon yang kita tanamkan pada 4 panel power window ini ya. Nih kalian lihat nih. Kita water printing juga wood panel ribbon pada power window 4 pintu. Seperti itu. Jadi yang kita custom pada interior itu selain jog, terus door trim pintu, dashboard, laci atas, terus setir, retrim setir, plafon. Ya itu semua konsep yang diinginkan konsumen. Dan juga sekaligus itu ada cover lantai bawah. Sudah kita bereskan sesuai dengan keinginan dari konsumen kita Innova Plat Merah ini bosku. Seperti itu yuk. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan pada mobil kedua yang dari Tangerang. Ini punyanya Omendra. Innova Menolatua 2078. Tipe V-Matic. Yang prosesnya ini kurang lebih hampir sebulan. Jadi GMS itu bisa mengerjakan mobil konsumen selama sebulan itu tujuh mobil. Memang kemampuan kita tujuh mobil. Saya tidak mau mengurangi kualitas. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya kok harus antri ya. Karena memang GMS modelnya sebulan tujuh mobil. Seperti Januari sudah penuh. Tujuh ya. Mohon maaf antri bulan berikutnya Februari. Februari penuh ya bulan berikutnya Maret. Dan itu harus booking. Untuk booking pengerjaan mobil kalian harus transfer DP 2 juta. Jadi kalau kalian cancel DP 2 juta itu hangus. Ya mohon maaf itu SOP dan peraturan kita garasi mobil Semarang seperti itu. Jadi kita memang buat antrian sebulan tujuh mobil. Kalau mau berkenan silakan booking dan antri di tempat kami dengan DP 2 juta. Isi format booking tanggal pengerjaan mobil. Seperti itu bosku sistem buat kalian yang ingin melakukan pengecetan full body. Ataupun modifikasi di tempat kami. Oke tolong tertip dan memang seperti ini konsep antrian di garasi Semarang. Untuk kali ini antrian itu yang kosong mulai bulan Maret. Maret pertengahan ini. Ini Januari Februari sudah penuh. Maret itu masih ada sisa sekitar 3 slot mobil lah. Maret jadi buat teman-teman keburu booking. Keduluan konsumen lain bukan salah saya ya bosku. Selanjutnya kita akan membahas Innova Silver Titanium. Punyanya Om Hendra yang sudah kita operasi plastik juga. Pertama penampilan mobil ini kalian lihat di awal video. Silvernya Silver Semu Kuning. Silver yang model lama. Dan Silver yang terlalu kuno. Nah ini kita lakukan upgrade dan juga rubah warna menjadi Silver Titanium. Pertama kita akan membahas pada penampilan bagian depan mobil ini standar saja. Hampir sama seperti Innova yang kita bahas tadi. Ini penampilan standar dari penggantian cup mesin, fender, headlamp, grill, logo, list cup, cover fog lamp, fog lamp, lower bumper. Itu saja. Semua standar sama. Cuma ada penambahan sedikit yaitu adalah di bagian ini lower bumper minta ditambahi variasi cover chrome lower bumper. Jadi permintaannya dengan basic warna Silver Titanium. Pengennya penampilannya full chrome pada bagian depan. Oke sudah kita eksekusi sesuai dengan permintaan dari Om Hendra dari Tangerang. Oke Joe bukakan mesinnya Joe. Karena ini kan rubah warna. Basicnya Silver Semu Kuning menjadi Silver Titanium ya. Jenis catnya di surat persuratan itu sama Silver Metallic. Cuman kan Toyota mulai berubah warna silvernya menjadi Silver Titanium ini kan mulai Grand 2015 hingga Ribbon. Cat ini pun sama yang digunakan Innova Ribbon, Silver Titanium. Seperti itu bosku. Jadi ini mobil melakukan pengecatan juga pada ruang mesin. Nanti akan kita lihatkan. Nah. Kemarin mobil ini ruang mesinnya kotor sekali bosku. Ini juga sudah kita bersihkan, kita maksimalkan. Dan juga kita sudah lakukan pengecatan pada ruang mesin. Pada bagian dalam ruang mesin kita cat. Karena kan kalau rubah warna nggak dicat ruang mesinnya ya pastinya jelek. Kesannya ya lucu lah. Yang luarnya Silver Titanium masa dalamnya Silver Semu Kuning. Tutup Joe. Oke. Jadi itu pembahasan pada bagian depan pada mobil punyanya Om Hendra ini. 2078. Tipe V-Matic yang melakukan operasi plastik menolak tua. Menjadi bentuk 2015 dan Ripen Silver Titanium. Oke. Pada bagian depan sudah kita bahas. Lanjut pada bagian samping. Pada bagian samping nggak mulu-mulu. Nggak ada permintaan macam-macam. Basicnya tipe V ya. Pelek model akar. Yang model lama ini. Pada bagian samping hanya menambahkan sepion Ribbon Retract Autoflip. Coba di lock Joe. Nah ketika kita lock. Sepion Ribbon juga akan otomatis melipat. Nah. Ganteng ya. Dengan basic warna Silver Titanium daripada Silver Semu Kuning ya. Mending ini Bosco. Jadi lebih mewah. Dan juga warnanya itu kan silvernya Silver Semu ngegray. Jadi lebih kesannya tuh kesan lebih mewahnya lebih muncul. Dan juga nggak kuno-kuno amat warnanya. Seperti itu Bosco. Pada list pintu mobil ini dipasang kembali. Terus seperti biasa pelipit kaca diganti. Rata-rata pada jelek. Talang air slim. Ya itu saja sih. Ini standar tapi mewah. Standar tapi kesannya mobil lebih sporty. Dan juga kita nanti akan bahas modifikasi pada interior mobil ini. Lanjut pada bagian belakang Bosco. Oke. Pada bagian belakang mobil ini juga nggak mulu-mulu. Nggak macem-macem. Hanya melakukan penggantian yang sesuai paket kita dari tranglit. List kaca belakang, stop lamp, bumper, mata kucing led, spoiler luxury. Kita ganti semua pada bagian belakang ini Bosco. Lihat penampilannya. Di awal video kalian sudah tengok kan. Before-nya yang semu kuning. Terus posisi mobilnya juga. Mohon maaf nih dari segi eksterior itu. Sudah kurang terawat. Segi interior juga apalagi. Lumayan kotor. Dan lumayan nggak kerawat. Tapi kali ini kalian lihat interior mobil ini. Kita custom jok tiga baris. Dengan desain ini pilihan dari Omendra sendiri. Hampir sama ya desainnya ya. Dengan yang tadi punya plat merah. Hampir sama desainnya dengan cover jok tiga baris. Cover dashboard. Cover laci atas. Terus red trim pada bagian setir. Tapi mobil ini tidak ada permintaan water printing. Karena basicnya dia Innova V. Water printingnya juga sudah seperti ini. Kita tidak melakukan water printing. Jadi ini hanya cover jok tiga baris. Red trim setir. Cover dashboard atas. Sama laci atas. Dan juga cover lantai bawah. Full dari depan hingga belakang. Ya itu saja sih Bosco. Tapi kesannya mobil jadi mewah. Jadi nyaman ketika kita digendarai perjalanan jauh. Jadi kesannya itu nggak terlalu kuno. Nggak terlalu tua. Masuk Pak Eko. Seperti itu Bosco. Oke. Dua mobil ini sudah kita bahas. Konsep modifikasi. Konsep restorasi. Konsep painting. Sudah kita bahas semua. Buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan proses. Modifikasi di tempat kami. Bisa whatsapp aja ke nomor yang sudah saya sediakan nih. Di bawah ini. Silahkan whatsapp dan mohon bersabar. Karena jujur. Yang WA saya itu banyak. Mungkin sehari bisa sampai 100 WA. Telepon sehari bisa 20-50 teleponan. Jadi mohon bersabar. Karena kalau kalian memang butuh jasa kami. Nggak banyak cengcong. Tanya-tanya sedikit. Oke. Silahkan booking di tempat kami. Seperti itu ya Bosco. Oke. Terima kasih sudah nonton channel Youtube Garasi Mobil Semarang. Buat teman-teman bisa follow atau ikuti Instagram dan TikToknya nih. At garasi underscore SMQ. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Dan jangan lupa ya. Like and subscribe channel Youtube Garasi Mobil Semarang ini. Biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Thanks sudah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys. Untuk klik subscribe button and hit the bell icon. Biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time. Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye.